Intro Shalom, selamat petang Kita jumpa lagi dalam Mari Membaca Alkitab Mari kita sebelumnya kita datang kepada Tuhan Selamat malam Bapak Kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaanmu sepanjang pagi sampai malam ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapak Sebelum malam hari ini kami beristirahat Kuatkan kami, ajar kami Untuk dapat membaca firmanmu ya Bapak Supaya firmanmu itu boleh menjadi kekuatan, pegangan, kehidupan bagi kami ya Bapak Tuhan sendiri nyantinya akan menyertai, memimpin kami dalam membaca Alkitab ini ya Bapak Sehingga renunganmu itu boleh mengenai di hati kami dan boleh untuk pegangan hidup kami Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan bagi kami Tema kita malam ini Tiket belakang panggung Bacaan diambil dari Esther pasal 5 ayat 1 sama dengan pasal 10 ayat 3 Esther menghadap raja Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja Tepat di depan istana raja Raja bersemayan di atas tahta kerajaan di dalam istana Berhadapan dengan pintu istana itu Ketika raja melihat Esther Sang ratu berdirilah di pelataran Berkenanlah raja kepadanya Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ditangannya ke arah Esther Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu Tanya raja kepadanya Apa maksudmu hai ratu Esther Dan apa keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan diberikan kepadamu Jawab Esther Jikalau baik pada pemandangan raja Datanglah kiranya raja dengan haman pada hari ini Keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja Maka titah raja Suruhlah haman datang dengan segera Supaya kami memenuhi permintaan Esther Lalu raja datang dengan haman keperjamuan yang diadakan oleh Esther Sementara minum anggur Bertanyalah raja kepada Esther Apakah permintaanmu Niscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun Akan dipenuhi Maka jawab Esther Permintaan dan keinginan hamba ialah Jikalau hamba mendapat kasih raja Dan jikalau baik pada pemandangan raja Mengabulkan permintaan Serta memenuhi keinginan hamba Datang pulalah kiranya raja Dengan haman keperjamuannya Yang akan hamba adakan bagi raja dan haman Maka besok akan hamba lakukan yang dikendaki raja Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk mederkai Pada hari itu Keluarlah haman dengan hati riang dan gembira Tetapi ketika haman melihat mederkai Ada di pintu gerbang istana raja Tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia Maka sangatlah panaslah hati haman kepada mederkai Tetapi haman menahan hatinya Lalu pulanglah ia ke rumahnya Dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya Dan saya resi istrinya Maka haman menceritakan kepada mereka itu Besarnya kekayaannya Banyaknya anaknya laki-laki Dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya Serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja Lagi kata haman Tambahkan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther Sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja Keperjamuan yang diadakannya Kecuali aku dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku Selama aku masih melihat si mederkai, si Yahudi itu Duduk di pintu gerbang istana raja Lalu kata seresi istrinya Dan semua sahabatnya kepadanya Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja Supaya mederkai disulakan orang pada tiang itu Kemudian dapatlah engkau dengan sukacita pergi bersama-sama dengan raja Keperjamuan itu Hal itu dipandang baik oleh haman Lalu ia menyuruh membuat tiang itu Mederkai dihormati Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur Maka berditalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah Lalu dibacakan di hadapan raja Dan disitu didapati suatu catatan tentang mederkai Yang pernah memberitahukan bahwa Biktan dan Teresi Dua orang sidah-sidah raja yang termasuk golongan penjaga pintu Telah berikstiar membunuh raja Si Feroz Maka bertanyalah raja Kehormatan dan kebesaran Apakah yang dianugurkan kepada mederkai Oleh sebab perkara itu Jawab para bidwanda raja Yang bertugas pada baginda Kepadanya tidak dianugurkan suatu apapun Maka bertanyalah raja Siapakah itu yang ada di pelataran Pada waktu itu haman baru datang di pelataran luar istana raja Untuk memberitahukan kepada baginda Bahwa ia hendak menyulakan moderkai Pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia Lalu jawab para bidwanda raja kepada baginda Itulah haman Ia berdiri di pelataran Maka kita raja Suruhlah dia masuk Setelah haman masuk Bertanyalah raja kepadanya Apakah yang harus dilakukan kepada orang raja berkenan menghormatinya Kata haman dalam hati Kepada siapa lagi raja berkenan Mengandugurakan kehormatan lebih dari kepadaku Oleh karena itu jawab haman kepada raja Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri Dan lagi kuda yang biasa digendarai oleh raja sendiri Dan yang diberikan mahkota kerajaan di kebalanya Dan hendaklah diserahkan pakaian Dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja Orang-orang bangsawan Lalu hendaklah pakaian itu digenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya Kemudian hendaklah ia diarak Dengan mengendarai kuda itu Melalui lapangan kota Sedang orang berseru-seru di depannya Beginilah dilakukannya Kepada orang yang raja berkenan menghormatinya Maka aditah raja kepada haman Segera ambillah pakaian dan kuda itu Seperti yang kau katakan itu Dan lakukanlah demikian Kepada maderkai Orang yaudin yang duduk di pintu gerbang istana Sepata katapun Janganlah kau lalekkan Daripada segala yang kau katakan itu Lalu harman mengambil pakaian dan kuda itu Dan dikenakannya pakaian itu kepada maderkai Kemudian diaraknya maderkai melalui lapangan kota itu Sedang ia menyerukan di depannya Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya Kemudian kembalilah maderkai ke pintu gerbang istana raja Tetapi haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya Dengan seti hati dan berselubung kepalanya Dan haman menceritakan kepada seresi istrinya Dan kepada semua sahabatnya Apa yang dialaminya Maka kata para orang arif bijaksana dan seresi istrinya Jikalau maderkai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh Adalah keturunan Yahudi Maka engkau tidak akan sanggup melawan dia Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia Datanglah sida-sida raja Lalu mengantarkan haman Dengan segera keperjamuan yang diadakan oleh Esther Haman diadukan oleh Esther Dan dihukum mati Datanglah raja dengan haman Untuk dijamu oleh Esther sang ratu Pada hari yang kedua itu Sementara minum anggur Bertanyalah pula raja kepada Esther Apakah permintaanmu hai ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan Dan apakah keinginanmu Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi Maka jawab Esther sang ratu Ya raja Jikalau hamba mendapat kasih raja Dan jikalau baik pada pemandangan raja Karuniakanlah kiranya kepada hamba Nyawa hamba atas permintaan hamba Dan bangsa hamba atas keinginan hamba Karena kami hamba serta bangsa hamba Telah terjual untuk dipunahkan Dibunuh dan dibinasakan Jikalau seandainya kami hanya dijual Sebagai budak laki-laki dan perempuan Niscaya hamba akan berdiam diri Tetapi malah petaka ini Tidak ada taranya Di antara bencana yang menimpa raja Maka pertanyalah raja Ahas Feroz kepada Esther sang ratu Siapakah orang itu Dan dimanakah dia yang hadinya mengandung niat Akan berbuat demikian Lalu jawab Esther Penganiaya dan musuh itu Ialah Haman Orang jahat ini Maka Haman pun sangatlah ketakutan Di hadapan raja dan ratu Lalu bangkitlah raja Dengan panas hatinya Daripada minum anggur Dan keluar ke taman istana Akan tetapi Haman masih tinggal Untuk memohon nyawanya kepada Esther Sang ratu Karena ia melihat bahwa Telah putus niat raja Untuk mendatakan celaka kepadanya Ketika raja kembali dari taman istana Kedalam ruangan minum anggur Maka Haman berlutut pada katil Tempat Esther berbaring Maka titah raja Masih jugakah ia hendak Menggagai sang ratu Di dalam istanaku sendiri Tak kalah titah raja itu Keluar dari mulutnya Maka diselubungi Oranglah muka Haman Sembah Harbuna Salah seorang sida-sida Yang di hadapan raja Lagi pula tiang yang dibuat Haman Untuk menderkai Orang yang menyelamatkan raja Dengan pemberitahuannya itu Telah berdiri di dekat rumah Haman Lima puluh hasna tingginya Lalu titah raja Sulakan dia pada tiang itu Kemudian Haman disulakan pada tiang Yang didirikannya Untuk menderkai Maka surutlah Panas hati raja Perintah rajanya Mengundukkan orang Yahudi Pada hari itu juga Raja Asferos Mengaruni akan harta milik Haman Seteru orang Yahudi Kepada Esther Sang ratu Dan moderkai Masuk menghadap raja Karena Esther telah memberitahukan Pada pertalian Moderkai Dengan dia Maka raja mencabut cincin Meterai yang diambilnya Dari pada Haman Lalu diserahkannya Kepada moderkai Dan moderkai Diangkat oleh Esther Menjadi kuasa Atas harta milik Haman Kemudian Esther Berkata lagi Kepada raja Sambil sujud Pada kakinya Dan menangis Memohon karunianya Supaya dibatalkannya Maksud jahat Haman Orang Agak itu Serta rancangan Yang sudah dibuatnya Terhadap orang Yahudi Maka Raja mengelurkan Tongkat emas Kepada Esther Lalu bangkitlah Esther Dan berdiri Di hadapan raja Serta sembahnya Jikalau baik Pada pemandangan raja Dan jikalau hamba Mendapat kasih raja Dan hal ini Kiranya dipandang Benar oleh raja Dan raja Berkenan kepada hamba Maka hendaklah Dikeluarkanlah Surat kita Untuk menarik kembali Surat-surat yang berisi Rancangan Haman Bin Hamidara Orang Agak itu Yang ditulisnya Untuk membinasakan Orang Yahudi Dalam Semua Daerah kerajaan Karena Bagaimana hamba Dapat melihat Malapetakan Yang menikmati Bangsa hamba Dan bagaimana Hamba Dapat melihat Kebinasaan Sanak saudara hamba Maka jawab Raja Ahasverus Kepada Esther Sang Rado Serta Kepada Maderkai Orang Yahudi Itu Harta milik Haman Telah Kukaruni Akan kepada Esther Dan Haman Sendiri Telah Disulakan Pada Tiang Karena Ia sudah Mengancungkan Tangannya Kepada Orang Yahudi Tuliskanlah Atas nama Raja Apa yang Kamu Pandang Baik Tentang Orang Yahudi Dan Menterikanlah Surat Itu Dengan Cincin Menterai Raja Karena Surat Yang Dituliskan Atas Nama Raja Dan Dimenterikan Dengan Cincin Menterai Raja Tidak dapat Ditarik Kembali Pada Pada Waktu Itu Juga Dipanggil Para Panitra Raja Dalam Bulan Yang Ketiga Yaitu Bulan Siwan Pada Tanggal 23 Dan Sesuai Dengan Segala Yang Diperintahkan Menterkai Dituliskan Surat Kepada Orang Yahudi Dan Kepada Para Wakil Pemerintah Para Bupati Para Pebesar Daerah Dari India Sampai Etiopia 127 Daerah Kepada Tiap-tiap Daerah Menurut Tulisannya Dan Kepada Tiap-tiap Bangsa Menurut Bahasanya Dan Juga Kepada Orang Yahudi Menurut Tulisan Dan Bahasanya Maka Ditulislah Pesan Atas Nama Raja Ahas Feroz Dan Dimeterai Dengan Cincin Menterai Raja Lalu Dengan Perantaras Pesuruh-pesuruh Cepat Yang Berkuda Yang Mengendarai Kuda Kerajaan Yang Tangkas Yang Diternakkan Di Perkudaan Dikirimlah Surat-surat Yang Isinya Raja Mengizinkan Orang Yahudi Di Tiap-tiap Kota Untuk Berkumpul Dan Mempertahankan Nyawanya Serta Memunahkan Pembunuh Atau Membinasakan Segala Tentara Bahkan Anak-anak Dan Perempuan-perempuan Dari Bangsa Dan Daerahnya Hendak Menyerang Mereka Dan Untuk Merampas Harta Miliknya Pada Hari Yang Sama Di Segala Daerah Raja Ahes Feroz Pada Tanggal 13 Bulan Yang Kedua Belas Yaitu Bulan Adar Salinan Pesan Tertulis Itu Harus Di Undangkan Di Tiap-tiap Daerah Lalu Lalu Diumumkan Kepada Segala Bangsa Dan Orang Yahudi Harus Bersiap-siap Untuk Hari Itu Akan Melakukan Pembalasan Kepada Musuhnya Maka Dengan Terburu-buru Dan Tergesa-gesa Berangkatlah Pesuruh-pesuruh Cepat Yang Mengendarai Kuda Kerajaan Yang Tangkas Itu Atas Titah Raja Dan Undang-undang Itu Dikeluarkan Di Dalam Benteng Susan Dan Menterka Keluar Dari Hadapan Raja Dan Memakai Pakaian Kerajaan Dan Pada Kain Ungu Tua Dan Kain Lenan Dengan Memakai Tajuk Emas Yang Mengaguhkan Serta Cubah Daripada Kain Lenan Halus Dan Kain Ungu Muda Maka Kota Susan Pun Bertempik Soraklah Dan Bersukarya Orang Yahudi Telah Berulih Kelapangan Hati Dan Sukacita Kegirangan Dan Kehormatan Demikian Juga Di Tiap-tiap Daerah Dan Di Tiap-tiap Kota Di Tempat Manapun Tita Dan Undang-Undang Raja Telah Sampai Ada Sukacita Dan Kegirangan Di Antara Orang Yahudi Dan Perjamuan Serta Hari Gembira Dan Lagi Banyak Dari Antara Rakyat Negeri Itu Masuk Yahudi Karena Mereka Ditimpa Ketakutan Kepada Orang Yahudi Tindakan Orang Yahudi Terhadap Musuhnya Dalam Bulan Yang Kedua Belas Yaitu Bulan Adat Adat Pada Hari Yang Ketiga Belas Ketika Serta Serta Undang Undang Raja Akan Dilaksanakan Pada Hari Musuh Musuh Orang Yahudi Berharap Mengalahkan Orang Yahudi Terjadilah Yang Sebaliknya Orang Yahudi Mengalahkan Pembenci Pembenci Mereka Maka Berkumpul Orang Yahudi Di Dalam Kota Kotanya Di Seluruh Daerah Raja Ahas Feroz Untuk Membunuh Orang Orang Yang Beri Mencelak Mereka Dan Dia Seorang Pun Tahan Menghadapi Mereka Karena Ketakutan Kepada Orang Yahudi Telah Menipah Segala Bangsa Itu Dan Semua Pembesar Daerah Dan Wakil Pemerintah Dan Bupati Serta Pejabat Kerajaan Menyokong Orang Yahudi Karena Ketakutan Kepada Modrigai Telah Menipah Mereka Sebab Modrigai Besar Kekuasaannya Di Dalam Istana Raja Dan Tersiarlah Berita Tentang Dia Kesegenap Daerah Karena Modrigai Itu Bertambah Tambah Besar Kekuasaannya Maka Orang Yahudi Mengalahkan Semua Musuhnya Mereka Memukulnya Dengan Pedang Membunuhnya Dan Membinasakannya Mereka Berbuat Sekendak Hati Terhadap Pembenci Pembenci Mereka Di Dalam Benteng Susan Saja Orang Yahudi Membunuh Dan Membinasakan 500 orang Juga Parsadatta Dalfon Aspata Potrata Adalia Aridatta Parmasta Arisai Aridai Dan Waisata Kesepuluh Anak Anak Laki Laki Haman Di Al-Mera Seteru Orang Yahudi Dibunuh Oleh Mereka Tetapi Rampasan Tidaklah Mereka Mengelurkan Tangan Pada Hari Itu Juga Jumlah Orang-orang Yang Terbunuh Di Dalam Benteng Susan Disampaikan Kehadapan Raja Lalu Ditah Raja Kepada Esther Sang Ratu Di Dalam Benteng Susan Saja Orang Yahudi Telah Membunuh Dan Membinasakan 500 orang Beserta Kesepuluhan Ahmad Di Daerah-daerah Kerajaan Yang Lain Entahlah Apa Yang Diperbuat Mereka Dan Apakah Permintaan Mu Sekarang Niscaya Akan Dikabulkan Dan Apakah Keinginan Mu Lagi Niscaya Dipenuhi Lalu Jawab Esther Jikalau Baik Pada Pemandangan Raja Izinkanlah Kiranya Kepada Orang Yahudi Yang Disusan Untuk Berbuat Besok Pun Sesuai Dengan Undang-Undang Untuk Hari Ini Dan Kesepuluhan Ahmad Itu Nidaklah Disulakan Pada Tiang Raja Pun Memenintahkan Perbuatan Demikian Maka Undang-Undang Itu Dikeluarkan Disusan Dan Kesepuluhan Abaman Disulakan Orang Jadi Berkumpul Orang Yahudi Yang Disusan Pada Hari Yang Ke-14 Bulan Adar Juga Dan Dibunuh Nyalas Disusan 300 Orang Tetapi Kepada Barang Rampasan Tidaklah Mereka Mengulurkan Tangan Orang Yahudi Yang Lain Yang Ada Di Dalam Daerah Kerajaan Berkumpul Dan Mempertahankan Nyawanya Serta Mendapat Keamanan Terhadap Musuhnya Mereka Membunuh 75.000 Orang Di Antara Pembenci Pembenci Mereka Tetapi Kepada Barang Rampasan Tidaklah Mereka Mengulurkan Tangan Hal Itu Terjadi Pada Hari Yang Ke-13 Dalam Bulan Adar Pada Hari Yang Ke-14 Berhentilah Mereka Dan Hari Itu Dijadikan Mereka Hari Perjamuan Dan Suka Cita Akan Tetapi Orang Yahudi Yang Disusan Berkumpul Baik Pada Hari Yang Ke-13 Baik Pada Hari Yang Ke-14 Dalam Bulan Itu Lalu Berhentilah Mereka Pada Hari Yang Ke-15 Dan Hari Itu Dijadikan Mereka Hari Perjamuan Dan Suka Cita Oleh Sebab Itu Orang Yahudi Yang Di Perdusunan Yakni Yang Diam Di Perkampungan Mereka Merayakan Harinya Yang Ke-14 Bulan Adar Itu Sebagai Hari Suka Cita Dan Hari Perjamuan Dan Sebagai Hari Gembira Untuk Antar Mengantar Makanan Penetapan Hari Raya Purim Maka Maderkai Meneruskan Peristiwa Itu Lalu Mengirimkan Surat-surat Kepada Semua Orang Yahudi Di Seluruh Daerah Raja Ahas Feroz Baik Yang Dekat Baik Yang Jauh Untuk Mewajibkan Mereka Supaya Tiap-tiap Tahun Merayakan Hari Yang Ke-14 Dan Yang Ke-15 Bulan Adar Karena Pada Hari-hari Itulah Orang Yahudi Mendapatkan Keamanan Terhadap Musuhnya Dan Pada Bulan Itulah Duka Cita Mereka Berubah Menjadi Suka Cita Dan Hari Perkabungan Menjadi Hari Gembira Dan Supaya Menjadikan Hari-hari Itu Hari Perjamuan Dan Suka Cita Dan Hari Untuk Antar Mengantar Makanan Dan Untuk Bersetekah Kepada Orang-orang Miskin Maka Orang Yahudi Menterima Sebagai Ketetapan Apa Yang Sudah Dimulai Mereka Melakukannya Dan Apa Yang Ditulis Menderkai Kepada Mereka Sesungguhnya Haman Bin Hamedhada Orang Agak Seteru Semua Orang Yahudi Itu Telah Merancangkan Kehendak Membinasakan Orang Yahudi Dan Dia pun Telah Membuang Pur Yakni Undi Untuk Menghancurkan Dan Membinasakan Mereka Akan Tetapi Ketika Hal Itu Disampaikannya Kehadapan Raja Maka Dititakannya Dengan Surat Supaya Rancangan Jahat Yang Dibuat Haman Terhadap Orang Yahudi Itu Dibalikan Ke Atas Kepalanya Maka Haman Beserta Anaknya Disulatkan Pada Tiang Oleh Sebab Itulah Hari-hari Itu Disebut Purim Menurut Kata Pur Oleh Sebab Itu Juga Karena Seluruh Isi Surat Itu Dan Karena Apa Yang Dilihatnya Mereka Mengenai Hal Itu Dan Apa Yang Dialami Mereka Orang Yahudi Menerima Sebagai Kewajiban Dan Sebagai Ketetapan Bagi Dirinya Sendiri Dan Keturunannya Dan Bagi Sekalian Orang Yang Akan Bergabung Dengan Mereka Bahwa Mereka Tidak Akan Melampaui Keraikan Kedua Hari Itu Di Tiap Tiap Tahun Menurut Yang Dituliskan Tentang Itu Dan Pada Waktunya Ditentukan Dan Bahwa Hari-hari Itu Akan Diperingati Dan Dirayakan Di Dalam Tiap-tiap Angkatan Di Dalam Tiap-tiap Kaum Di Tiap-tiap Daerah Di Tiap-tiap Kota Sehingga Hari-hari Purim Itu Tidak Tidak Akan Lenyap Dari Tengah-tengah Orang Yahudi Dan Peringatannya Tidak Akan Berakhir Dari Antara Keturunan Mereka Lalu Esther Sang Ratu Anak Abihal Menulis Surat Bersama-sama Dengan Modderkai Orang Yahudi Itu Surat Yang Kedua Tentang Hari Raya Purim Itu Dituliskannya Dengan Segala Ketegasan Untuk Menguatkannya Lalu Dikirimkanlah Surat-surat Kepada Semua Orang Yahudi Di Dalam Ke 127 Daerah Kerajaan Ahas Feroz Dengan Kata-kata Salam Dan Setia Supaya Hari-hari Purim Itu Dirayakan Pada Waktu Yang Ditentukan Sepertinya Yang Dibajibkan Kepada Mereka Oleh Modderkai Orang Yahudi Itu Dan Oleh Esther Sang Ratu Dan Seperti Yang Diwajibkan Mereka Kepada Dirinya Sendiri Serta Keterunan Mereka Mengenai Hal Berpuasa Meratap-ratap Demikianlah Perintah Esther Menetapkan Perihal Purim Itu Kemudian Dituliskannya Di dalam Kitab Kebesaran Modderkai Maka Raja Ahas Feroz Mengenakan Upeti Atas Negeri Dan Daerah-daerah Pesisir Juga Segala Perbuatannya Yang Hebat Serta Gagah Dan Pemberitaan Yang Sama Tentang Kebesaran Yang Dikaruniakan Raja Kepada Modderkai Bukankah Semuanya Itu Tertulis Di dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Media Dan Persia Karena Modderkai Orang Yahudi Itu Menjadi Orang Kedua Di bawah Raja Ahas Feroz Dan Ia Dihormati Oleh Orang Yahudi Serta Disukai Oleh Banyak Sanak Saudaranya Sebab Ia Meng Ihtiarkan Yang Baik Bagi Bangsanya Dan Bericara Untuk Keselamatan Bagi Semua Orang Sebangsanya Demikian Sabda Tuhan Selamat Malam Selamat Malam Saudara-saudara Saudara Salah satu Grup Musik Paling Ternama Baru Saja Menyelesaikan Lagu Penutup Pada Konser Yang Sudah Lama Dinantikan Dan Yang Tiketnya Sudah Terjual Habis Bukannya Pulang Beberapa Orang Justru Berkerumun Di Pintu Belakang Panggung Mereka Berharap Dapat Melihat Sekilas Atau Mungkin Dapat Memperoleh Tanda Tangan Dari Salah Satu Anggota Grup Musik Tersebut Sementara Banyak Orang Mendorong Lebih Dekat Seorang Penjaga Keamanan Kemudian Berteriak Tolong Mundur Masa Itu Bergerak Mundur Sedikit Agar Seorang Anak Perempuan Yang Masih Kecil Dapat Lewat Melalui Mereka Ke Pintu Panggung Dimana Dia Diantar Ke Belakang Panggung Dan Masuk Ke Ruang Pribadi Dari Grup Musik Itu Ada Lencana Yang Dikalungkan Lehernya Dan Tulisannya Adalah All Access Yang Artinya Bebas Akses Ke Semua Area Wah Para Penggemar Kemudian Bertanya Siapa Anak Itu Kemudian Penjaga Keamanan Itu Menjawab Itu Adalah Anak Perempuan Dari Vokalis Utama Saudara Kita Semua Merasa Sedikit Terintimidasi Bila Akan Berbicara Dengan Seseorang Yang Terkenal Atau Berkuasa Bahkan Ratu Esther Takut Ketika Ia Harus Berbicara Kepada Suaminya Yang Adalah Sang Raja Itu Bila Ia Pergi Kepelataran Dalam Istana Raja Ahasueros Tanpa Diundang Ia Dapat Langsung Dihukum Mati Kecuali Raja Mengulurkan Tongkat Kerajaan Kepadanya Raja Mengulurkan Tongkat Kerajaan Padanya Dan Mengabulkan Permohonannya Melalui Keberanian Esther Bangsa Yahudi Selamat Dari Percobaan Pembantaian Saudara Seperti Esther Kita Dapat Menghampiri Tahta Dari Raja Surga Dengan Keyakinan Ibrani 4 Ayat 16 Mengatakan Demikian Saudara Kita Tahu Bahwa Allah Mengasih Kita Dan Kita Memiliki Tempat Dalam Pelataran Istananya Mengikut Tuhan Yesus Memberi Kita Bebas Akses Ke Semua Area Kepada Raja Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta Itu Dan Tidak Ada Kartu Kebelakang Panggung Yang Lebih Luar Biasa Dari Itu Amin Marilah Kita Berdoa Ya Allah Sang Raja Yang Maha Kuasa Terima Kasih Karena Engkau Memperkenankan Kami Untuk Datang Kepadamu Setiap Saat Untuk Datang Berdoa Memohon Apapun Juga Terima Kasih Karena Engkau Mengutus Putramu Agar Kami Dapat Mengenalmu Dan Dengan Penuh Keyakinan Menghampirimu Di Dalam Doa Kami Dalam Namamu Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Dan Tuhan Yesus Memberkati Amin Dapat Dapat Sat Dapat A B Dapat Dapat B Dapat Ben Damız